Oke, jadi buat teman-teman Saya bagikan informasi bahwa Terminal Prabaye itu Siap untuk arus mudik dan arus balik Di tahun 2022 Sesuai dengan Instruksi dari pemerintah Kita diizinkan untuk mudik Kalau 2 tahun terakhir kan kita di Mudik itu rasanya Yang mau didatangi mudik juga Khawatir, kampungnya Tidak menerima kita Dan yang mudik juga Ada penyekatan Dan yang lainnya, jadi kita serba salah Dan untuk tahun kali ini kita diizinkan Untuk mudik Mudik di tahun 2022 Itu bisa terlaksana dengan Aman Namun ada program pemerintah yang berjalan di Terminal Purabaya Yakni salah satunya ada program Vaksinasi sesuai dengan yang disampaikan Oleh Presiden kita Jokowi Dodo Bapak Jokowi Dodo Itu Salah satunya penerapannya Di Terminal Purabaya Nanti Beberapa hari ke depan Ada program vaksinasi Yang belum vaksin Bisa vaksin di Terminal Purabaya Vaksin 1, 2 Ataupun booster Bisa dilakukan di Terminal Purabaya Untuk perjalanan mudik kalian Jadi usahakan Fit Pastikan aman Apa yang dibawa Dan Yes Ketika sampai di keluarga Kita bisa menyembung Selaturahmi yang terputus oleh Fit19 Di tahun 2000 Terus 2001 Kita sudah usai Dan 2022 Kita sudah masuk di fase Endemy Oke Kita jalan dulu Kita sudah sampai di Waru Nah Ini hari Sabtu ya 22 April 2022 23 April Jadi suasananya Seperti ini Kita sudah dimasuk di fase terakhir Di bulan suci Ramadan Kita cari berbuka pasal Sebentar lagi Kita berbuka pasal Abis itu kita langsung lanjut ke ini ya Lanjut ke Bangkalan Nanti shala sampai bangkalan Shala masih maghrib Masih nutut lah Atau enggak Kita cari ibadah Di dekat sekitaran sini Kita cari musola Ataupun sholat Dulu Kalau emang gak nutut Kita cari berbuka pasal terlebih dahulu Cuy Suasananya ini ya Lumayan rame Padet ya Di sekitaran Bundalan Waru Terminal Purabaya Suasana terkininya Kurang lebih kayak gini Cuy Lumayan Rame Yang mau malam mingguan mungkin Atau ngabuburit ini Suasana ngabuburitnya Surabaya kayak gini Oh enggak tahu Kurang lebih Suasana terkininya Di lapangan kayak gini Cuy Rame Oke Jadi Buat teman-teman Hati-hati Selama perjalanan mudi kalian Pastikan apa yang kalian bawa Tidak berlebihan Tidak mencolok Karena kejahatan itu Bisa terjadi Karena ada kesempatan Dan juga keadaan yang mendukung Sehingga Kalian tidak tahu tempatnya Tidak tahu Mau hamil lokasi Jadi Itu bisa terjadi Oke Suasana pintu keluarnya Kurang lebih kayak gini Cuy Rame Cuy Rame 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 Kita jalan-jalan dulu Perjalanan pulang Sekaligus kita cari Berbuka puasa Cuy Sekarang sudah jam 5 lewat 5 Kita coba cari Alfamat Indomaret Kita cari minuman yang menyegarkan Untuk membatalkan puasa Karena saya enggak bawa minum Kita beli itu aja Terus kita langsung Babless ke Suramadu Oke Mace Cuy Semoga di jalan amatnya ini Enggak macu Kita cari Indomaret Kita cari Indomaret Sama Alfamat Atau Ada yang menyegarkan Kita Hajar Buat berbuka puasa Oke Kita ambil rating kanan dulu Mantap jiwa Oh sebentar Dia enggak minta kiri Oke Dia minta kiri Kita lurus aja Rating kita sudah nyala Kita ambil kanan Expander mau ke kiri Kita ambil jarak Oke Expander sudah lewat Kita ambil kanan Oke Semuanya buru-buru Kalau ini mau berbuka puasa ya Cuy ya Hahaha Mau berbuka puasa ini Semuanya ini Alhamdulillah sih Sebenarnya tadi Atau khawatir juga Mampu enggak ini Ke Surabaya Ke Bungurasi Puasa Alhamdulillah sih Diberi kemampuan Kita coba cari Berbuka puasa Cuy Kita beli Minuman Kita beli minum Untuk membatalkan puasa Cuy Oke Ambil kiri Jangan buat teman-teman Jangan lupa ya Kita ambil kiri Kalau mau Ke Surabaya Nanti Kalau di depan tuh Kena ini Harus masuk ke frontage Gitu cuy Atau kita makan di ini Kita makan di ini aja deh Kita langsung ke Kemana Ke Bangkalan Kita langsung pulang ke bangkalan Cuy Gas kan Ayo Ya biasanya Kalau ini Toko-toko ini Hawaternya Ini ya Tutup ya Kalau Mendekati Berbuka puasa Kita cari Yang terdekat aja ya Oke Kita cari yang terdekat Cari Indomahru Alfamart Buat berbuka puasa Oke Sasanannya Rame lancar Dia motong Di garis lurus Bahaya Sedara-sedara Pau Kayaknya Di tikungan sana Ada ini Alfamart Di tikungan Bunderaan pelangi Ada kok Saya masih inget Ada kok Kita coba Beli air minum Dan Yang membatalkan puasa Di sana ya Kita beli Di sana aja Buat Berbuka di jalan Karena kalau gak salah Di sini nih Berbukanya jam 17.30 ya Jadi Kita cari Berbuka puasa Yang membatalkan puasa Dia cuy Oke Aduh Alfamart Indomah Di sebelah sini Cuy Oke Kita lanjutkan aja Waduh Masih ada Waktu 15 menit lagi Saya gak Bapak bekal Soalnya Ada gak ya Di depannya Kayaknya gak ada Oh Kayaknya di sana ya Semoga ada aja deh Kayaknya di pojokan Ini ada ini Ada Alfamart Tindomah Kalau gak salah Semoga ingatan saya Masih normal Jangan lupa nanti M.U. Main ya M.U. 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 Apakah ada di kiri jalan Kayaknya ada deh Seharusnya ada 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 Alfamart Ada Ada Kita ambil kiri dulu Cuy Kita ambil kiri Buat Berbuka puasa Cuy Saya cari Berbuka puasa Kita parkir sebelah Mana Oke parkir motor Sebelah sini Cuy Oke Kita Kita cari Berbuka puasa Dulu Kita cari Berbuka puasa Dulu Karena Sebentar lagi Masuk Berbuka Kita beli sesuatu Di Alfamart Oh Alhamdulillah Gak rame Cari yang manis Manis Saya butuh minum Lumayan Sama Mana ya Oh ini Kita batalkan puasa Dulu Ini rasa Oke Kita beli Berbuka Ini ada Cukup Sampai Di Madura Sudah Oke Is Malam Masa Oke Kita sudah dapat Berbuka puasa Cuy Kurang 15 menit lagi Kita tunggu Disini aja Sambil Nunggu Berbuka puasa Bareng bapaknya Jadi kurang lebih Seperti itu Cuy Kita tunggu Azan Sekaligus Perjalanan pulang Ke Madura Saya selalu Bagi selalu Dan semoga pandemi ini Berlian Amin Amin Dan Assalamualaikum Wb Berkata 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 Berkata